Halo guys semua, jumpa lagi dengan kami dari channel youtube-nya Sultan KB dan kali ini kita akan sedikit sharing mengenai makanan halal di Belanda dan kemarin saya sempat beli tonat ini, karena ketidaktahuan saya mengenai barang halal dan haramnya maka saya beli aja karena saya pikir tonat ini tidak ada babinya atau halal Nah setelah itu saya bawa pulang ke rumah dan saya coba mau makan, namun saya terpikir kepada istri saya akhirnya saya bertanya kepada istri saya, ini halal atau haram? dan setelah saya tanya dia, dan juga dia bilang cek kodenya, e-code perifier e-code ismin adalah kode halalnya mereka ini adalah kode halalnya disini, ada tertulis bahwa barang ini mengandung kode E500, E450, E471, E481, E322 nah, untuk yang berubah dengan haram atau halal, anda bisa ngeceknya disini ini ya, seperti ini guys, ini kata-kata seperti ini tadi saya ketik di dalam itu saya, bahwa ini adalah cara ngecek ataupun kode halal atau haram makanan pada di Uni Eropa ya nah, yang ini ketik adalah e-code.figlab.io nah, disitu nanti anda keluar seperti ini, kode purifier dan nanti anda lihatnya food ingredient nah, nanti anda ketik aja angka E-nya ini jadi intinya, kalau dari sini, ini bahan makanan mengandung E481 itu kandungan yang meragukan atau musbah dan bisa dikatakan, mungkin beberapa orang bisa makan tapi kalau menurut kami, kami belum bisa makan ini jadi mungkin ini bukan terbang cuma ya tapi ini mungkin bisa dimakan dengan yang lain ataupun mungkin tempat sampah akan mencarinya jadi inilah sekitar sering dari saya bahwa untuk mencari makanan halal itu di belanda itu tidaklah mudah tapi kita itu akan menjadi mudah apabila anda bisa mengikuti aturan yang ada di label makanan tersebut yaitu apabila barangnya halal itu tidak mengandung kombinasi antara E481, E481, E322 oke guys, ini itu saja berat ini enak kalau dari luar mukanya, tapi ini tidak bisa kita makan karena bagi kita orang muslim ini bukan barang yang halal jadi ini seringnya dari saya dan semoga anda yang baik anda ingin melakukan ke luar negeri contohnya di Australia atau apa anda bisa cek dulu label-label yang ada di dalam kemasan mereka oke guys see you next time and bye eh jangan lupa subscribe ya ini cukup ya terima kasih